Sejumlah komunitas relawan bersama warga menggelar berbagai kegiatan bersama, mulai dari mengadakan pawai sedekah bumi hingga membersihkan sampah di sungai Ciliwung untuk mencegah banjir. Dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 datang dari relawan orang muda di Pati, Jawa Tengah. Dalam rangka meresmikan posko kemenangan, relawan mengadakan pawai sedekah bumi di Desa Siti Luhur, Kejamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai ungkapan rasa syukur. Pawai berlangsung meriah dengan peserta yang mengenakan sejumlah kostum menarik saat mengikuti arak-arakan pawai yang membawa gunungan hasil bumi. Komunitas Sopir Truk atau KST memberikan bantuan lampu penerangan ke salah satu pul truk yang ada di Kampung Cikuli, Desa Karyawangi, Pulau Sari, Kejamatan Pandeglang. Bantuan lampu penerangan diberikan sesuai dengan kebutuhan para Sopir Truk di mana selama ini penerangan yang ada masih minim atau kurang. Kedatangan KST sekaligus mensosialisasikan sosok ganjar agar semakin dikenal oleh masyarakat. Relawan Komunitas Ojol Indonesia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kebersihan dengan memungkut sampah di sekitar Kali Ciliwung, Bogor, Jawa Barat. Ajakan kepedulian terhadap lingkungan itu atas dasar persoalan banjir yang kerap terjadi yang melanda Depok dan Jakarta akibat luapan sungai Ciliwung. Dengan menggunakan atribut protokol keselamatan dan kebersihan lengkap, sekitar 300 relawan terdiri dari para driver Ojol dan masyarakat setempat digerakkan dalam rangka aksi bersih-bersih. Menebar manfaat kepada masyarakat relawan tuan guru sahabat menggelar pelatihan serta pembinaan bagaimana cara mengelola keuangan yang benar. Kegiatan dilakukan bersama Majelis Taklim yang ada di Desa Payalobang, Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Tak hanya itu, relawan juga mengadakan aksi sosial dengan memberikan bantuan untuk menunjang aktivitas Majelis Taklim. Terima kasih telah menonton!